Intro Selamat malam Sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Hari Jumat 27 September 2019 Dan mudah-mudahan Malam hari ini, saat ini Kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang menarik Sudah ada bersama kita Dr. Meriza Hendri Dari Stradis Management Bandung Selamat malam, Pak Mer Selamat malam, Kak Kujang Alhamdulillah Karena waktunya belajar Waktunya belajar Belum minggu tidak ketemu Belum minggu tidak belajar Tapi malam ini kita akan ganti Kita akan bahas semua tema Yang paling sangat ditunggu-tunggu Sama sahabat Belbis Yang mau akan berbisnis Mau akan berbisnis Seperti Kak Kujang pastinya Jadi ini adalah sebuah opsi Bagaimana kita Kalau orang memulai bisnis Takut Kita tidak punya sistem Kita tidak punya moda Nah, bahasan kali ini Bagaimana membuatkan peluang dari franchise Dan bagaimana kita cocokkan Buat kita franchise Bagaimana mengembangkan franchise itu Terima kasih Oke, dan malam hari ini Kita kedatangan Tampu istimewa, Pak Mer Betul sekali Beli ini harus dikuliti, Pak Mer Pasti Biar inspirasinya Terungkap semua, Pak Pasti Ada learning Ada peluang yang bisa diambil Sama sahabat Oke, silahkan Pak Mer Sama sahabat Jadi, kita bicara tentang peluang Tentu kita bicara Ini menjadi dasar buat kita Buat kita berbisnis seringkali kita kejebak bahwa oh gak ada peluang, oh ada peluang tapi takut mengumumannya oh saya gak punya modal, saya gak punya tau sistemnya nah ini menjadi apa ya, mental block buat kita memulai sebuah bisnis ada sebuah konsep yang namanya franchise bagaimana itu franchise memulai franchise, memulai franchise dan bersama saya sudah ada kami berarti, apa kabar kan? Alhamdulillah Syawi saya bisa hadir disini kan Alhamdulillah Syawi, bisa bertemu dengan sahabat Delby semua ya betul sekali, mereka udah 5 tahun nih belajar ya, ini waktunya action kan bicara pensiun prana, maka pensiun yang ingin berbisnis, ataupun anak muda yang belum pernah bekerja tapi ingin berbisnis, karena kan gampang gitu, untuk memulai bisnis kan dari akun ya, dari best brand, sudah expertise beliau, beliau akun dan teman-teman itu udah di franchise bisa sering gak segitu kalau hakikat dari franchise ini apa sih kan baik ada slogan yang mungkin akan menjadi sangat menyenangkan untuk disimak oleh sahabat Delby bahwa dengan franchise usahanya jalan yang punya jalan-jalan waduh artinya, dalam franchise ini memang menyerahkan sebuah bisnis yang nyaris autopilot nyaris kemudian pasif income nyaris kemudian dia bisa menyelenggarakannya sendiri sebetulnya tidak tepat 100% tapi minimal ada mentor yang akan selalu memandu anda, para pebisnis pemula untuk terjun di bisnis yang penuh resiko ini oke franchise itu menyediakan 6 unsur yang menjamin bahwa kiat-kiat sukses dari pendahulunya yaitu franchise-franchise yang berdiri sebelum franchise ini mengambil itu bisa di-share di-share dengan tuntas bahkan sifatnya wajib bagi franchisor untuk mendampingi franchise selama 5 tahun masa percantian dalam menyelesaikan problem-problem yang timbul ini sahabat-sahabat ini menjadi sebuah cara untuk menerima risiko kalau kita memulai bisnis contoh apa lagi yang proven ya? betul minimal 5 tahun yang kedua dia punya laporan keuangan kan? dia harus punya laporan keuangan akhirnya pak kinerja bisnis tidak hanya versi tapi juga ada akunan publik yang ketiga punya SOP SOP yang menjelaskan secara detail dari aspek operasional sampai dengan aspek pelaporan keuangan jadi lengkap lah ya yang selanjutnya adalah mudah untuk dilaksanakan ya pak? mudah untuk diajarkan mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun dengan kapasitas skill yang paling sederhana artinya pak sahabat-sahabat dengan adanya konsep franchise ini bisa membantu orang yang berbisnis tidak perlu memulai dari awal kembali ke best brand di best brand itu apa aja pilihan-pilihan bisnis yang ada sehingga bisa menjadi referensi buat sahabat-sahabat untuk memilih kalau bicara apa yang sudah kami sediakan insya Allah lengkapan ada slogannya ya ayo jadi pengusaha gampang lama tinggal pilih aja sandang pangan papan dari ujung rambut sampai ujung kaki dari merek A sampai merek Z jadi pilihannya banyak dong lengkap lah, ujung rambut misalnya ujung kaki toko sepatu sandang dari baju bayi sampai baju hijab pangan dari mulai makanan kecil sampai makanan paling berat papan dari kos-kosan sampai hotel ampun mereknya dari merek A apotiku sampai merek Z super stick lengkap artinya sahabat-sahabat best brand menawarkan pilihan-pilihan nah kan kalau orang bicara gini saya mau ikut franchise tapi kan dana saya terbatas kan ini menjadi call spray kira-kira ada solusi nggak dari Akan? baik di franchise ada sebetulnya pre atau pra franchise kita lazim disebutnya business opportunity atau peluang kemitraan bisnis itu lazim dimulai dengan biaya yang kita terlalu bisa pakai ada mulai kelas berobakan ada 10 jutaan ada ada di micios ada angka 50 jutaan menyentuh franchise itu pasti dimulai di atas 100 jutaan jadi bisa dimulai dari kecil mulai dari kelas business opportunity artinya apa? biasanya menawarkan tidak hanya dalam konteks modal besar tapi juga modal kecil sahabat-sahabat ini menjadi sebuah solusi buat sahabat-sahabat karena banyak yang nanya ke saya Pak Merit saya kan masih aktif kerja kalau saya pakai tamungan saya untuk segede itu tentu akan menjadi kendala buat saya atau Pak Merit saya memang sudah mau pensiun 2-3 bulan lagi ini bisa memberikan solusi ya kan? betul sekali oke nah kan sekarang tadi kita sudah melihat yang di sisi apa yang mau kita beli sekarang sebagai seorang franchise tentu ini ada turban tradit pada dasarnya mereka saya nge-plan gini oh, kenapa ya franchise saya gagal padahal saya sudah melihat nih dijamin diindikan dulu seperti ini pada dasarnya menurut akan penelitian 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 apa sih yang harus disiapkan oleh seorang calon penelitian penelitian ataupun calon wira usaha untuk membeli sebuah franchise oke kembali yang membedakan seorang pengusaha dengan bukan pengusaha itu adalah mental ya kan? ampun, nah itu sudah salah sekali kan? jika mentalnya sudah menjadi pengusaha maka dia sudah siap dengan apa itu faktor risiko 50-50 di setiap bisnis itu ada selalu peluang untuk uji ada selalu peluang untuk kontrol betul tetapi dengan franchise ada faktor yang sudah tereliminasi karena itu faktor uji coba yang tentang itu sudah kita lewati artinya sudah sudah ada sukses story yang teruji sudah ada reputasi cabang-cabang yang bisa dikunjungi sudah ada reputasi franchisor yang bisa dilihat di jejak digital sehingga faktor memulai dengan resiko besar itu trainingnya artinya ada proses minimalisir ada risiko ada risiko betul oke tapi kan tetap ada kan ada konteks manajemen itu abis itu tidak ada yang tidak punya risiko yang ada cuma minimalisir risiko kalau begitu apa yang selain mental yang harus dimiliki baik franchisor setelah menyiapkan SOP yang sangat detail sistem yang sangat detail sudah menyiapkan bala bantuan yang sedemikian lengkap tapi apa jadinya manakala sistem dan bala bantuan itu kemudian tidak diaplikasikan dengan patuh oleh franchise-nya nah karena tadi kan ada para timayang kemudian ah begitu saya sudah memfranchise-kan saya duduk manis aja di rumah menunggu hasil nah ini pendapat yang sangat keliru dia harus hadir pantau memastikan dengan firm semua SOP berjalan dia amati semua SOP berjalan dan dia pastikan seluruh laporan dokumentasi itu juga berjalan jika kemudian poin-poin itu yang dia lakukan aman tapi kalau kemudian dia duduk tidur menunggu setoran menunggu setoran oke jadi ada perempahan paradigma sahabat-sahabat kemudian tentu disitu yang paling penting adalah pengetahuan managerialnya karena apa yang diberikan franchise-nya itu sebuah sistem dan kalau gue day by day ini bawa semua keputusan keputusan itu pasti bersifat managerial nah menutup nih katanya kalau sahabat-sahabat pengen tahu nih tentang best brand pengen dapat informasi pilihan-pilihan kemana nih oke paling gampang dari search engine silahkan google best brand indonesia atau website oke www.bestbrandindonesia.com oke www.bestbrandindonesia.co.id oke atau search di google nama saya oke berarti Desta Alamsah oke berarti pendulisannya hahaha saya jadi persaksi macam-macam deh hahaha B-H-T ya berarti Desta Alamsah kalau mau ngomongin PWA boleh boleh 081 224 8 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 9 8 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 9 9 9 9 9 9 9 Baik sahabat-sahabat, itulah perbincangan saya dengan orang bertuja, bagaimana sih, apa itu perlu yang kita beli, bagaimana kita meneliti sebuah franchise, dan apa yang harus kita persiapkan dan jalankan ketika sudah menjadi seorang franchise dari sebuah franchise Saya berharap diskusi kali ini bisa memiliki tempat yang sahabat-sahabat menjadi kacuan bagaimana memulai bisnis, mengembangkan bisnis berbasis pada penjelasan Terima kasih ya Saya juga terima kasih Semoga terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan bosan nanti kalau saya undang lagi untuk TOSO bisa berbagi kepada sahabat-sahabat Baik, itu Kak Kojang yang bisa kita diskusi malam ini luar biasa bahasan kita Topnya saya sebentar Insidenya lebih banyak Kang Bakhti Terima kasih kehadirannya, sukses terus Terima kasih, yang terlalu Dan sahabat-sahabat, kita akan selamat kembali di Belvis minggu depan Tentu dengan topik dan bintang tamu yang tidak kalah menarik seperti yang hadir malam hari ini, Kang Bakhti dari Best Brand Saya Kujang Sudelaga, Kang Bakhti juga Dr. Beris dan Henry, ambil diri, kita akan selamat kembali di Belvis mendatang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih